Sebajak 143.624 surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur telah sampai di Kabupaten Mukomuko. Seluruh surat suara ini masih tersimpan di gudang logistik KPU Mukomuko dan dijaga ketat kepolisian. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Mukomuko telah menerima sejumlah logistik tahap pertama untuk kebutuhan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, yaitu ratusan ribu surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu. Meskipun sejumlah logistik telah sampai ke Kabupaten Mukomuko, namun belum bisa didistribusikan ke kecamatan karena masih menunggu semua logistik diterima KPU Kabupaten Mukomuko. Keuangan bagian logistik di KPU Kabupaten Mukomuko, Noplan Lizardi mengungkapkan, terkait dengan persiapan Pilkada 2024 ini, pihaknya telah menerima sebagian kebutuhan logistik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, berupa surat suara, dan semuanya masih tersimpan di gudang logistik KPU Mukomuko. Sedangkan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Mukomuko masih menunggu proses pencetakan surat suara. Untuk surat suara bupati, itu kita kompirmasi kemarin, itu sudah selesai proses cetak. Karena mulai proses cetak itu di tanggal 20, itu cetak depan, udah itu dikirimkan dahulu, baru di tanggal 21, itu cetak bagian belakang. Jadi, karena sekarang udah tanggal 23, jadi diperkirakan ini sudah mulai proses penumpakan. Lanjut disampaikannya, kebutuhan surat suara untuk Pilkada 2024 berdasarkan jumlah pemilihan daftar pemilih tetap atau DPT ditambah 2% dari jumlah DPT. Dari kontributor Mukomuko, Rupi Ardaya, Teperbun Kulu, melaporkan.